Nah, pendapatan Mas Prianto sama pendapatannya Mbak Reni beda, siapa yang setuju sama Mas Prianto, siapa yang setuju sama Mbak Reni? Kalau Mas Prianto, persif servis itu layanan nyata yang diterima, tapi kalau Mbak Reni persif itu kualitas yang dipersepsikan. Yuh, yang lain setuju yang mana? Setuju jawabannya Mbak Reni apa jawabannya Mas Prianto? Oh, yang lain setuju yang mana? Tidak ada yang mau jawab lagi? Kenapa? Yuh, bingung Lomba Reni, apa bedanya? Ini Lihat di bukunya, yuh Lomba Reni Lomba Reni Lomba Reni Lomba Reni Oke, jadi kalau persif itu persepsi kita masih dalam pikiran kita, kita maunya seperti apa layanan yang kita dapatkan. Nah, tapi kalau yang expected itu layanan yang sungguhnya kita dapatkan. Makanya di sini bisa dilihat ketika expected service itu lebih besar dari persif service, itu bermutu. Tapi kalau expectednya lebih sedikit, lebih kecil itu tidak bermutu, tapi kalau sama antara expected sama persif itu memuaskan. Itu ya bedanya. Jadi kalau persif itu apa yang kita persepsikan, tapi kalau expected itu layanan yang kita terima. Nah, kalau service quality itu adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan, dan harapan konsumen, itu baru dinamain service quality. Jadi yang tak perbedaan antara expected sama persif. Ini yang mau ditanyakan sampai sini. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi kualitas pelayanan. Tangible. Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Ini sudah pernah kan? Masih ingat nggak di modul berapa? Ini dulu sudah pernah saya terangkan. Coba dibaca lagi. Kalau nggak salah modul 3. Dibaca-baca lagi ya. Sudah saya terangkan waktu itu. Terus ini, ya ini ada kesenjangan kualitas pelayanan. Kenapa kok sampai kesenjangan itu bisa terjadi? Itu karena antara persepsi konsumen sama manajemen berbeda. Ini ada macam-macamnya, ada beberapa. Yang pertama, gap persepsi manajemen. Adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi manajemen. Iya, nggak apa-apa mbak. Kalau gap persepsi manajemen berarti ini perbedaannya antara apa yang dipersepsikan manajemen sama apa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Itu gap persepsi manajemen. Nah, kalau gap spesifikasi kualitas, ini kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Iya, nggak apa-apa. Habis ini kuis. Habis modul 7 selesai, kita ada kuis. Kalau gap spesifikasi kualitas, ini berarti perbedaan persepsi mengenai kualitas antara manajemen sama pengguna jasa. Terus, gap penyampaian pelayanan, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyerahan jasa. Jadi, misalnya seharusnya kita punya kualitas sekian, tapi ketika kita menyampaikan pelayanan kita atau ketika kita menyampaikan servis kita itu nggak sebagus dari apa yang kita punya sesungguhnya. Itu namanya gap penyampaian pelayanan. Jadi, misalnya sebenarnya kemampuan karyawan misalnya ya. Karena kalau jasa kan intinya dari karyawan kita, misalnya kemampuannya 100, tapi ketika mereka melayani pelanggan itu cuma 80 persen. Itu namanya gap penyampaian pelayanan. Terus, sebentar, abis ini mbak, abis modul 7. Terus kalau gap komunikasi pemasaran, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Jadi, komunikasi antara pihak perusahaan sama konsumen itu ada perbedaan di situ. Kurang komunikasi biasanya, makanya disebut gap komunikasi pemasaran. Jadi, kita kurang menyampaikan, misalnya kita kurang memperkenalkan produk kita seperti apa. Nah, karena kita kurang penyampaian atau kurang komunikasi, makanya konsumen biasanya kurang memahami produk kita itu seperti apa. Atau bahkan mereka nggak tahu kalau sebenarnya produk kita itu ada. Nah, itu namanya gap komunikasi pemasaran. Yang berikutnya gap dalam pelayanan yang dirasakan. Nah, kalau ini, yang terakhir ini, ini dari sisi pelanggan. Kayak yang tadi, model surfqual, jadi perbedaan antara yang dipersepsikan pelanggan sama yang dirasakan pelanggan. Jadi, misalnya mereka mengekspektasikan dapat makanan yang rasanya seperti ini, tapi ternyata setelah mereka beli makanan, rasanya nggak sesuai yang mereka harapkan. Itu gap dalam pelayanan yang dirasakan. Jadi, itu ada lima gap ya di kualitas pelayanan, macam-macam. Ada dari sisi antara sisi perusahaan dan karyawan, ada dari sisi karyawan sendiri, ada dari sisi penyampaian pelayanan. Ada lima totalnya, jangan lupa. Nah, ini gap-gap itu bisa dilihat di gambar ini. Kalau nggak kelihatan, bisa dibuka alaman 7.16. Oh iya sih, Mbak Rindin nggak dengar. Makasih, Mbak Isni. Lupa saya. Di sini gambar gap 1 tadi antara manajemen sama konsumen itu di sini. Terus kalau gap 2 itu di sini, di bawah sini, antara harapan konsumen. Kalau gap 3 di sini, ketika menyampaikan jasa. Gap 4 di sini, ketika melakukan pemasaran atau komunikasi dengan konsumen. Nah, kalau yang kelima di sini, ini dari sisi konsumennya. Apa yang diharapkan konsumen, sama apa yang dirasakan konsumen. Ini gap-gapnya ya, ada lima. Jadi, kalau misalnya kesulitan untuk mengingat yang tadi, bisa dilihat dari bagan ini aja. Ini kan sudah cukup jelas. Bisa dilihat urutannya ada lima gap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang kualitas jasa. Bisa dilihat di alaman 7.12. Itu ada skala pengukuran dimensi service quality. Jadi, nanti kalau Mbak-Mbak sama Mas-Mas bikin skripsi, itu bisa caranya seperti itu. Jadi, misalnya skripsinya mau tentang kepuasan pelanggan misalnya terhadap satu restoran. Nah, itu bisa pakai ini. Misalnya Mbak-Mbak nyebar questionnaire. Bisa dilihat dari situ. Di alaman 7.13 itu ada sangat bagus, bagus cukup jelek. Nah, itu nanti ada pertanyaan misalnya. Misalnya, pelayanan, misalnya ditanyain, apakah Anda puas dengan pelayanan di restoran ini misalnya. Nah, itu bisa ada skala. Misalnya sangat puas, puas, biasa, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti kan Mbak-Mbak sama Mas-Mas bikin skripsi.